Halo semuanya, kali ini Tekin Asia Games akan memberikan update daftar game offline terbaik untuk Android dan iOS. Seperti yang disebutkan, semua game yang ada dalam daftar ini bisa kamu mainkan tanpa koneksi internet. Jadi, buat kamu yang lagi miskin kuota, kamu tidak perlu khawatir ketika memainkannya. RPG Roguelike dengan tampilan pixel art ini merupakan pengembangan dari engine game open source buatan developer tunggal, Wattabow. Tidak ada jalan cerita dalam pixel dungeon, tapi dengan gameplay yang mengharuskan kamu belajar dari kematian karaktermu, kamu akan ketagihan untuk mengulang permainan dan kamu akan dibuat penasaran sejauh mana kamu bisa bertahan dalam dungeon yang berbahaya. Gameplay dari Altos Adventure mungkin tidak terlalu orisinal, tapi dari visual yang indah, gameplay yang mudah dipelajari, serta waktu bermain yang singkat, mungkin kamu akan tertarik untuk memainkannya mengingat game ini juga tidak membutuhkan koneksi internet. Hal menarik lainnya dari Altos Adventure adalah pergantian waktu yang selalu berjalan dimanapun kamu berada. Soundtrack yang siahdu juga akan siap menemani sesi permainanmu. Tiki Taka Soccer memang tampak sederhana, namun gameplay yang diusungnya menyajikan permainan bola yang menarik dan memaksimalkan kendali layar sentuh dengan sangat baik. Tiki Taka Soccer memang membutuhkan kesabaran untuk dimainkan pertama kali, tapi kalau kamu berhasil melewati masa kritis tersebut, maka kamu dijamin akan ketagihan untuk memainkannya. Berawal dari kampanye keselamatan pengguna kereta, Dumb Ways Today telah berkembang menjadi game arcade yang pocak dan absurd, bahkan telah mendapatkan sequel. Dumb Ways Today 2 kurang lebih lemasi sama seperti pendahulunya. Kamu akan bertemu dengan berbagai minigame yang jauh dari kesan serius, dan pastinya bisa kamu mainkan di mana saja tanpa butuh koneksi internet. Does Not Commute menghadirkan aksi mengemudi yang sedikit berbeda, karena dalam game ini kamu akan menghindari lalu lintas yang semakin kacau akibat ulah rekam jejak permainan kamu sebelumnya. Ditambah dengan kisah pengemudinya masing-masing yang menarik, Does Not Commute bisa dibilang ada sebuah game mengemudi yang tidak biasa. Pusahaan menghindari objek dalam game Endless Runner, maka kamu harus coba Giant Boulder of Death. Karena tujuanmu, justru harus menghancurkan berbagai objek demi mendapatkan skor terbaik. Dengan gameplay simple, seru, gratis, dan yang paling penting bisa dimainkan secara offline, Giant Boulder of Death rasanya tetap wajib masuk dalam daftar ini. Inheritage merupakan game horizontal shooter yang kaya dengan konten kearifan budaya lokal. Mulai dari lokasi, cerita, hingga variasi musuh, benar-benar memadukan unsur kekayaan nusantara dengan elemen fantasi. Jika game shoot them up atau visual novel adalah pilihan utamamu, maka Inheritage wajib untuk kamu mainkan. Wizard for Hire memiliki gameplay yang unik, karena kamu harus menggambar motif sihir untuk bisa melawan berbagai musuh yang berusaha menyerang bentengmu. Sihir yang bisa kamu gunakan tentunya ada bermacam-macam, mulai dari sambaran petir, dinding api, penghenti waktu, dan lain-lain. Rayman Adventures kurang lebih memiliki gameplay yang ada dalam Rayman Jungle Run, namun Ubisoft membuat visual dan cerita yang ada dalam Rayman Adventures menjadi jauh lebih menarik. Kalau kamu ingin game runner yang seru, menantang, dan dilengkapi elemen game platformer klasik, maka jangan ragu untuk mengunduh game ini. Rasanya tidak banyak yang harus dijelaskan mengenai Crossy Road. Game dengan gameplay ala Frogger ini sederhana, adiktif, seru, dan tidak memerlukan koneksi internet ketika hendak dimainkan. Daya tarik utama dari Crossy Road terletak dari karakter yang tersedia karena setiap karakter memberikan efek visual yang berbeda-beda. Dijamin kamu akan penasaran untuk mengoleksi semua karakter yang ada. Ambition of the Slime bisa menjadi hiburan alternatif buat kamu yang gemar bermain strategi RPG seperti Final Fantasy Tactics. Di sini kamu akan mengendalikan pasukan lendir dengan kemampuan untuk memanipulasi karakter musuh. Sistem permadeath yang diterapkan juga bisa menjadi tantangan supaya kamu tidak gegabah ketika memerintah para lendir belikmu. Inflation RPG merupakan sebuah refleksi dari mekanisme leveling yang biasanya kamu jumpai dalam sebuah RPG. Gameplay tidak biasa yang diusungnya dijamin akan membuat kamu puas begitu kamu berhasil meraup angka experience yang sangat besar dan membuat karaktermu level up berkali-kali dalam sekali jalan. Game spin-off mobile dari seri Tomb Raider ini merupakan salah satu game runner terbaik pada tahun 2015 silam. Presentasi level yang disuguhkan sangat terpoles dan gameplay yang beragam mulai dari menembak kim musuh, mengendari motor, dan lain-lain dijamin membuat setiap sesi permainan Lara Croft Rally Run terasa seru. Aksi side-scrolling platformer seru menggunakan skateboard bisa kamu temukan dalam Transworld Endless Skater. Dengan aksi yang tidak kalah menantang dengan olahraga ekstrim pada umumnya, kamu akan dibawa mengarungi serunya melakukan trik skateboard layaknya seorang skater pro. Game Idol Tab yang satu ini dijamin akan membuat kamu ketanjahan mengetuk-ngetuk layar smartphone milikmu. Tab Titans kurang lebih sama seperti Game Idol Click atau Game Idol Tab pada umumnya. Hanya saja game ini mengusung tema seperti sebuah RPG di mana kamu akan menghadapi berbagai musuh untuk level up dan mengajak berbagai karakter untuk ikut mengahakkan musuh. Fallout Shelter memang sebuah game yang benar-benar brilliant dan kami rasa masih pantas untuk masuk dalam daftar ini. Dengan gameplay manajemen yang seru serta tantangan yang beragam, Fallout Shelter dijamin bisa membuat para pemainnya, baik itu penggemar seri Fallout maupun bukan, bisa betah mengetuk layar sentuh mereka. Ya, ya, game yang sudah sangat terkenal ini rasanya tidak perlu saya bahas terlalu panjang. Plants vs Zombies 2 membawakan gameplay line defense yang masih seru seperti pendahulinya di perangkat portable. Selain formula yang dipertahankan, kemampuan untuk bisa dimainkan secara offline pastinya menjadi faktor yang bisa membuatmu menginstall game ini di perangkat miliknya. Klasik dan seru, itulah alasan mengapa Punch Quest layak dalam rekomendasi game kali ini. Gameplay dalam Punch Quest akan menguji refleks jarimu dalam menghajar musuh yang menghalangi. Tapi yang paling seru dalam game ini tentu seyou power up dinosaurus yang bisa menembakkan laser dari munutnya. Kalau kamu tidak mau repot mengurus kucing, maka Neko Atsume siap memberikan kelucuan dari para kucing tanpa kamu perlu repot untuk memperhatikan kelangsungan hidup kucing milikmu. Game populer buatan Hit Point ini menghadirkan beragam kucing untuk kamu koleksi dan kamu harus melakukan beberapa tugas untuk bisa mendapatkannya. Walaupun terkesan sepele, rasanya menyenangkan untuk bisa memamerkan koleksi kucing virtualmu pada teman-teman. Star Skater menghadirkan hiburan ringan dan menantang di mana kamu harus berseluncur di atas sebuah skateboard sambil menuruni jalan curang. Dengan tampilan voxel layaknya Crossy Road serta sistem monetisasi gacha yang mudah dipahami, Star Skater mampu memberikan hiburan berkualitas tanpa membutuhkan koneksi internet. Itulah update game offline terbaik untuk Android dan iOS pilihan Tech In Asia Games. Merasa ada yang lebih keren? Atau kamu punya ide untuk video kami selanjutnya? Sampai kan lewat kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe ke channel Tech In Asia Games, like dan share juga video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya dan selamat bermain! Sampai jumpa di video selanjutnya dan selamat menikmati!